Kemudian lagi di redaksi pagi, menjelajah kawasan wisata dataran tinggi Dieng dengan naik jeep menjadi hal yang patut dicoba. Selama di perjalanan, wisatawan dapat menikmati panorama alam, pegunungan yang indah, dan hawa yang tinggi. Men naik gunung tanpa berjalan kaki? Ya, belasan jeep ini siap mengantar wisatawan yang ingin menjelajah kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Banjar Negara, Jawa Tengah. Jeep ini akan membawa pengunjung menuju beberapa obyek wisata yang sulit dilalui dengan kendaraan pribadi. Dengan begitu, wisatawan bisa menikmati obyek wisata yang selama ini belum pernah dikunjungi, diantaranya Cagar Alam Telok Godringo dan Sumur Jala Tunda. Ada beberapa zona yang ditawarkan kepada wisatawan untuk dijelajahi di kawasan wisata Dieng ini. Maka, wisatawan bisa memilih paket zona yang ditawarkan. Misatawan tidak perlu khawatir, karena satu jeep bisa diisi 4 orang. Sehingga cukup leluasa menikmati pemandangan selama di perjalanan. Tentu saja, kendaraan jeep ini dikemudikan oleh pengemudi profesional. Jadi, saat melintas di jalan yang menanjak dan menikung, wisatawan tidak merasa takut. Ada zona 1 dan 2. Kalau zona 1 itu di daerah Dieng. Satu kompleksan di Arjuna, dua di plaka warna, batu ratapan angin, terus ke kawas kita. Nah, Anda yang penasaran ingin menjelajah kawasan wisata Dieng, patut mencoba sensasi naik jeep ini. Untuk itu, Anda cukup menyediakan 400 hingga 500 ribu rupiah untuk satu jeep. Mama Moroto, Banjar Negara, Jawa Tengah